Pemirsa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Wiraswasta Cimahi meluluskan dan melepas 249 siswanya Sabtu pagi. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wiraswasta Cimahi pun berharap anak-anak didiknya memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai kompetensi, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hingga berwira swasta. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Wiraswasta Cimahi melepas 249 siswanya di Aula Rumah Sakit Dustira Sabtu pagi. Ke 249 siswa tersebut berasal dari 6 kompetensi keahlian, diantaranya teknik kendaraan ringan, teknik pemeliharaan mekanika industri, teknik permesinan, rekayasa perangkat lunak, dan teknik audio-video berbasis komputer. Dalam pelepasan lulusan tahun 2019 tersebut, SMK Wiraswasta Cimahi pun memberikan penghargaan bagi 6 lulusan terbaik dari tiap kompetensi keahlian. Penghargaan diberikan melalui prosesi adat Sunda yang diberiakan oleh beberapa penari. Menurut Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Wiraswasta Kota Cimahi Dr. Andes Haji Muhajir MPD, Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah sangat memperhatikan dan mengapresiasi untuk mengembangkan SMK, yang diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan secara akademik, yaitu kogniktif dan pengetahuan, kemudian integritas serta afektif yaitu karakter dan keterampilan psikomotorik. Dari ketiga hal tersebut, pemerintah berharap lulusan SMK Wiraswasta yang berada di bawah Yayasan Al-Mahmud Lestari Bangsa memiliki tiga hal, yaitu BMW, yang artinya bekerja sesuai kompetensi, mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu berwirausaha. Jika hal tersebut sudah dicapai, para lulusan dapat mengisi dunia kerja sehingga dapat turut meningkatkan ekonomi Indonesia. SMK Wiraswasta Cimahi, di bawah naungan Yayasan Al-Mahmud Lestari Bangsa, tahun 2019 ini melepaskan 249 siswa yang terdiri dari enam kompetensi keahlian, yang tentunya harapan kami SMK Wiraswasta ke depan akan lebih maju lagi dengan tuntutan-tuntan dari perkembangan dunia dan teknologi, di mana pemerintah dalam hal ini Direkturat Pendidikan Menengah Kecuruan Sangat berharap bahwa lulusan SMK nantinya akan memiliki kemampuan untuk bekerja setelah tiga tahun, belajar untuk menempa pengetahuannya, kemudian keterampilan atau psikomotorik, dan juga attitude-nya atau sikap dan integritasnya. Kami atas nama Yayasan Al-Mahmud Lestari Bangsa, di mana Yayasan ini adalah yang menaungi dari SMK Wiraswasta Kota Cimahi mengucapkan selamat dan sukses atas pelepasan siswa-siswi SMK Wiraswasta Kota Cimahi yang pada tahun ini meluluskan sebanyak 249 orang. Semoga SMK Wiraswasta senantiasa semakin sukses, kemudian semakin banyak siswanya semakin berkualitas dan bisa bersaing di dunia usaha. Pihak sekolah dan yayasan pun berpesan agar para lulusan SMK Wiraswasta Cimahi dapat mengamalkan ilmu dan menjadi ahli kebaikan di masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV